Bisa disebut dengan semacam itu Tapi bedanya dengan mustika apa? Bedanya adalah Ya, ini adalah video edukasi Pembelajaran untuk kalian semuanya Yang masih bingung Tentang mustika kecubung Dan juga batu kecubung Banyak sekali yang masih tanya Di komen youtube Mengenai hal ini Makanya sekali lagi Saya jelaskan kepada kalian Agar tidak salah faham Atau fahamnya yang salah Sampai selesai Jangan di skip sama sekali Bagi kalian yang butuh ageman spiritual Langsung dihubungi di nomor yang tertera Kita bisa ngobrol nantinya Mengenai mustika kecubung Saya berkali-kali mengatakan Mustika kecubung itu spesial Tidak bisa Disamakan dengan batu agai kecubung Berarti kalau tidak bisa disamakan Ada perbedaannya dong Ya, ada perbedaan banyak sekali Mulai paling dasar sendiri Kalau kalian lihat batu agai kecubung Itu kan beraneka ragam Ada yang batu agai kecubung warnanya ungu Kemudian warnanya ungu Kehitaman, kemerahan Nah itu kecubung gulung ya Batu ini, kita bicara batu dulu Ada yang kecubung warnanya semacam teh Semacam kopi, semacam merah ya Kecubung api, dan lain sebagainya Kecubung es, warna putih Itu macam-macam dari batu kecubung Ya, bisa disebut dengan semacam itu Tapi, bedanya dengan mustika apa? Bedanya adalah proses mendapatkannya Mustika itu, kenapa saya mengatakan berkali-kali di ribuan video saya yang lalu Mustika itu beda sama batu agai Karena apa? Proses yang susah untuk mendapatkannya Ya, susah sekali mendapatkannya Penuh dengan banyak hal Yang menjadi penghalang Bisa jadi tenaga Bahkan nyawa untuk mendapatkan mustika Penarikan itu susah Ya, tidak semudah Untuk mendapatkan batu agai Kita bayar di pasar Beli 35 ribu dapat Bukan Itu berbeda Kan ada kecubung yang harganya jutaan Iya, ada Itu kecubung yang sangat bersih Sangat clear Ya, bening Itu termasuk sudah masuknya ke ranah batu mulia Nah, ini bedanya Jadi, batu kecubung yang kalian anggap itu mustika Ya, kalian harus paham sejarahnya dulu Maka, ada yang disebut dengan proses Kalau dikeris itu tayuh Kalian melihat sisi energi goibnya Ini sejarahnya bagaimana dan lain sebagainya Itu Batu agai kecubung Batu agai kecubung sekalian dapatkan melalui proses Bikin bongkahan atau beli di pasar Itu batu agai kecubung Nah, mustika prosesnya goib Mendapatkan secara Penarikan Kemudian diberikan oleh guru gaib Kalian tiba-tiba muncul di dalam Saku kalian Di depan kalian Dan lain sebagainya Itu bedanya sangat jelas Ya, bukan hanya masalah harga juga ya Harga juga bisa menjadi patokan Karena mustika itu pasti mahal Tidak ada mustika yang murah Karena saya seorang kolektor Ya, saya juga menarik Saya butuh tenaga untuk melakukan itu Jadi, saya tidak mau memberikan mustika itu dengan harga murah Ya, karena tahu Orang saya kasih gratis Saya kasih murah Mereka tidak akan bisa rawat Tidak akan sungguh-sungguh Tidak ada pengorbanan dari mereka Makanya ada yang namanya mahar Untuk apa? Untuk pengikat dia Saya yakin, saya mantep Maka silakan Kalau tidak yakin Saya kasih gratis pun Mustika kuat Mustika ampuh Mereka tidak akan bisa merawat dengan baik Ada rasa Sombong lah ibaratnya Tidak bisa Ada kemantepan untuk itu Gitu ya Jadi, fahamnya Bedanya sangat jauh sekali Jadi, jangan tanyakan lagi Suami saya punya ini Kejubung teh Manfaatnya apa Hasilnya apa Nah, itu kalau tidak diritualkan Tidak bisa Batu wakil Selamanya jadi batu wakil Kalau tidak diproses ritual Tapi, tetap saja Tidak bisa jadi mustika Masuknya adalah Masuk benda bertuah Oke Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton